Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Boleh dong saya mengajukan pertanyaan Apa salah satu masalah yang sering Anda hadapi Dalam kehidupan sehari-hari Kalau menurut Tim David Penulis buku Magic World Masalah yang sering kita hadapi adalah Tidak bisa menggerakkan orang melakukan sesuatu Misalnya orang tua yang tidak bisa menggerakkan anaknya untuk belajar Manager yang tidak bisa menggerakkan anggota timnya Untuk meningkatkan kinerja mereka Dan lain sebagainya Memang menggerakkan orang bukanlah hal yang mudah Sehingga ada pepatah lama yang mengatakan Anda bisa membawa kuda ke air Namun Anda tidak bisa membuatnya minum Namun pepatah ini bisa kita sempurnakan Dan menjadi Anda mungkin tidak bisa membuatnya minum Tetapi Anda bisa membuatnya haus Nah dengan haus Akhirnya dia akan minum Lantas bagaimana kita bisa membuat kuda kehausan Atau menggerakkan orang lain Atau menggerakkan orang lain agar melakukan action Sesuai dengan yang kita harapkan Ada cara yang sederhana Yaitu melalui kata-kata Ada beberapa kata yang memiliki kekuatan Atau sering disebut magic word Pertama adalah kata Ya Dr. John Gottman Telah melakukan riset Selama kurang lebih 30 tahun Terhadap kekuatan kata-kata Ia bahkan bisa memprediksi Suatu keluarga akan bahagia Atau berpisah Atau bersama Namun seperti neraka Dan prediksinya ini tingkat akurasinya 91% Dan ternyata Salah satu penyebab perceraian adalah Lawan kata dari Ia Yang tercermin dari Merendahkan Menghina Mengkritik yang menyakitkan Dan ketidaksetujuan lainnya Sementara kata Ia Yang sering terucap disertai dengan tindakan nyata Merupakan kata ajaib Yang membuat sebuah rumah tangga Semakin harmonis Dan bahagia Ya Adalah kata ajaib Yang bisa digunakan di berbagai tempat Susunlah pertanyaan yang mengarah kepada jawaban Ya Maka Anda akan mudah Menggerakkan orang lain Misalnya Saat di kantor Anda bisa meminta Tolong dengan kalimat Mas Tolong laporan bulanan diselesaikan hari ini Ya mas Ada tambahan kata Ya mas Itu akan membuat Orang Yang Anda minta tolong Akan cenderung berkata Ya Dan akhirnya Dia selesaikan itu laporan Selain itu Agar orang berkata ya Maka Anda perlu menghindari Kata-kata yang berkonotasi negatif Misalnya Apabila ada seorang dokter Memeriksa pasiennya Kemudian dia berkata Saya akan menjalankan beberapa tes Anda tidak perlu takut Begitu mendengar kalimat ini Sang pasien menjadi khawatir Mengapa? Karena ada kata yang berkonotasi Negatif Yaitu Takut Jadi Agar kita mudah Menggerakkan orang lain Susun kalimat yang membuat Orang itu akan menjawab Ya Dan hindari kalimat negatif Karena kalimat negatif itu Akhirnya akan menyebabkan Penolakan Kedua Kata Tetapi Apabila ada orang berkata Kepada Anda Anda memang orang hebat Tetapi Anda kampungan Bagian mana yang paling Anda ingat? Apa kata hebat Atau kampungan? Pasti yang lebih Anda ingat adalah Kata kampungan Kenapa? Karena kata itu Diletakkan setelah kata Tetapi Kata tetapi itu Mengurangi dampak dari kalimat sebelumnya Bahkan bisa menjadi penghapus Kalimat sebelumnya Namun demikian Kalimat tetapi Kata tetapi Juga bisa menjadi penguat Dan pendorong orang Untuk melakukan sesuatu Misalnya Ada orang yang tidak tertarik Dengan tawaran Anda Maka Anda bisa menutup percakapan dengan Meski Bapak tidak tertarik Dengan program kami Tetapi Saya ingin Bapak memikirkan Manfaatnya untuk keluarga Dan tim Bapak di kantor Penggunaan kata tetapi Dalam kalimat ini Membuat sang Bapak akan memikirkan Program tersebut Bagi keluarga dan Timnya di kantor Ya Kata tetapi Memiliki pengaruh yang dasar Saat digunakan setelah kalimat yang Negatif Sehingga Peluang munculnya jawaban Ya Akan semakin Besar Ketiga adalah Kata karena Sebuah studi pada tahun 1978 Yang dilakukan oleh Alan Langer Dari Harvard University Yang dikenal sebagai Copy Machine Study Ya atau Serok Study Berhasil membuktikan Hanya dengan menambahkan kata Karena Beserta alasannya Kita dapat Meningkatkan penerimaan Hampir Dua kali lipat Bahkan untuk Alasan yang Tidak penting Jadi eksperimennya Sederhana Seseorang meminta Untuk memotong Antrian Fotokopi Di sebuah kampus Ada tiga percobaan Dengan tiga kalimat Yang berbeda Yang digunakan Untuk melihat reaksinya Kalimat pertama Permisi Permisi Saya mau fotokopi Lima halaman Bolehkah saya menggunakan Serok terlebih dahulu Pertanyaan kedua Permisi Saya mau fotokopi Lima halaman Bolehkah saya menggunakan Serok terlebih dahulu Karena saya sedang terburu-buru Pernyataan yang ketiga Permisi Saya mau fotokopi Lima halaman Bolehkah saya menggunakan Serok terlebih dahulu Karena saya harus Fotokopi bagaimana hasilnya 60% orang setuju ketika ditambah alasan karena terburu-buru itu 94% orang setuju dan ketika ditambah karena saya harus butuh kopi itu 93% orang setuju ternyata cuma menambahkan kata karena tingkat penerimaan melonjak hampir 2 kali lipat lebih disetuju bahkan jika alasan yang diberikan setelah kata karena adalah alasan yang remeh-remeh tidak masuk akal karena saya harus butuh kopi maka peneliti pun membuat hipotesa atas apa yang terjadi apa itu hipotasinya? secara psikologis manusia memiliki kecederungan untuk otomatis menerima sebuah permintaan saat mendengarkan kata karena yang diikuti alasan tertentu oke, sudah tiga ya ya apa tadi? tetapi kemudian karena nah, ada yang keempat nih yaitu jika kata ini mendorong orang untuk berpikir berbagai alternatif yang bisa dilakukan jadi saat ada orang yang berkata kepada Anda saya tidak bisa cukup Anda mengatakan apa yang Anda katakan jika Anda bisa atau apa yang Anda lakukan jika Anda bisa penambahan kata jika akan membuat orang tersebut terdorong untuk berpikir dan akhirnya bergerak sesuai dengan apa yang diyakininya itulah empat kata yang mengandung magic keajaiban apa cuma itu? masih ada empat lagi dan saya tidak perlu jelaskan karena sebagian besar Anda pasti sudah tahu yaitu maaf tolong dan terima kasih serta sebut nama orang itu so biasakan mendapatkan kata persetujuan ya sambil menghindari kata negatif arahkan perhatian seseorang kepada tetapi dan motivasi orang dengan karena dan jika apresiasi seseorang dengan sebut namanya gunakan kata tolong dan terima kasih serta rendahkan hati kita dengan mengatakan maaf Insya Allah jika Anda sering menggunakan magic word ini Anda mampu menggerakkan orang lain cobalah jika Anda sudah berhasil tolong beritahu saya dengan menuliskan di kolom komentar di bawah ini terima kasih selamat mencoba sukses mulia untuk kita semua selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba